Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur mengevaluasi peraturan daerah nomor 5 tahun 2024. Perda tentang penanganan penduduk dampak konflik etnik itu akan disesuaikan dengan banyaknya suku dan etnik yang ada di daerah setempat. Evaluasi perda yang sudah berusia 20 tahun tersebut diawali rapat bersama di kantor Bupati Kota Waringin Timur dihadiri sejumlah tokoh masyarakat, adat, dan agama. Perda tentang penanganan penduduk dampak konflik etnik hanya mengakomodir etnik atau suku tertentu. Sementara kini semakin banyak masyarakat dari berbagai suku dan etnik yang hidup dan tinggal di bumi habaring hurung. Perda tersebut diharap menjadi payung hukum bagi seluruh etnik dan suku di Kota Waringin Timur. Sehingga kebersamaan di tengah keberagaman akan selalu terjaga. Kabupaten Kota Waringin Timur ini adalah satu wadah, satu tempat, masyarakat banyak. Jadi yang meliputi etnik, suku, itu kumpul semua di Kabupaten Kota Waringin Timur ini. Latar belakang bahwa kita sudah membuat satu perda tentang dampak etnik, konflik, dan segala macam ini. Jadi kita padukan, dan ini bisa menjembatani kita semua ketika ada permasalahan-permasalahan di lapangan. Baik itu masalah usaha, masalah pekerjaan, masalah anak muda, masalah lain-lain sebagainya. Itu yang paling utama. Evaluasi perda juga bertujuan agar situasi di Kota Waringin Timur selalu kondusif. Hal itu demi mendukung kelancaran pembangunan daerah. Dari Sampit, Ririn Binti, dan Mas Hud Badarudin melaporkan.